Hari ini saya ingin berbagi resep ayam setim saus tiram Penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja bahan-bahannya Simak video saya sampai dengan selesai Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari Hari ini saya ingin berbagi resep setim ayam saus tiram Seperti yang kalian lihat disini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi Karena kalau dari awal durasnya terlalu kepanjangan Nah teman-teman seperti yang kalian lihat disini saya mempunyai setengah ekor ayam Yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong Seperti ini Masalah memotong ayam tinggal bagaimana seleranya kalian ya teman-teman besar kecilnya Lalu disini saya sediakan 4 batang daun bawang 2 siung bawang merah yang sudah saya iris dan 2 ruas jahe yang sudah saya iris tipis 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh kaldu bubuk Lada bubuk atau merica bubuk Kecap asin dan saus tiram Sekarang kita lanjut marinasi ayamnya ya teman-teman Sekarang kita masukkan gula Garam Kita masukkan semua bahan Anakku Kita masukkan semua bahan Disini saya beri lada bubuk Fungsinya biar tidak amis ya teman-teman Tambahkan 1 sendok makan kecap asin Dan 1 sendok makan saus tiram Oh iya teman-teman Saya lupa Ini saya tambahkan 1 sendok teh tepung maizena Setelah itu ini ayamnya kita aduk Kita marinasi Agar tercampur rata Seperti ini teman-teman Oh iya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya Sampai dengan selesai Buat yang sudah subscribe Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya Rezeki yang berlimpah Umur yang panjang Badan yang sehat Amin Ya robbal alamin Buat yang baru hadir Ataupun yang baru bergabung dengan channel saya Mohon dukungannya dengan cara Like, comment, subscribe Dan share ke media sosial anda Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat Jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya Nah setelah seperti ini teman-teman Kita tambahkan di atasnya Jai dan bawang merah Nah masalah jai dan bawang merahnya teman-teman Tinggal gimana seleranya kalian ya teman-teman Boleh dicincang kasar Atau digimanain lah Ini disini mau saya Bikin seperti ini ya teman-teman Nah Fungsinya biar gak amis ya teman-teman Oke Setelah itu kita diamkan Jai dan bawang merahnya Disesuaikan dengan selera ya teman-teman Mau dicincang kasar juga boleh Mau dihaluskan juga boleh Disini cukup saya iris seperti ini aja teman-teman Cari yang simple dan praktis ya teman-teman Nah setelah itu kita diamkan dulu selama dengan 15 menit Lalu sekarang seperti biasa teman-teman Kita nyalakan kompor Kita rebus air Kita kasih sarangan Dan kita tunggu sampai dengan airnya mendidih Nah ini airnya Sudah mendidih teman-teman Sekarang kita setim Ayamnya selama dengan Kita setim selama dengan 15 menit Kita tunggu selama dengan 15 menit Nah ini ayamnya Sudah kita setim selama dengan 15 menit Teman-teman Oh iya teman-teman Tadi saya lupa Ini saya tambahkan Ada apa ini namanya Kalau orang sini namanya geci ya teman-teman Kayak bunga merah gitu loh ya teman-teman Kita ratakan Seperti ini Lalu kita tambahkan daun bawang di atasnya teman-teman Tambahkan daun bawang di atasnya seperti ini Kita tutup lagi selama dengan 3 menit Nah ini Setelah kita setim Tadi selama 3 menit lagi Teman-teman Lalu kita matikan kompor Bisa angkat Dan siap untuk disajikan Nah ini dia hasilnya Teman-teman Ayam setim Saos tiram Terima kasih Sudah nonton video saya sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Saya akhiri resep hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi di next video Dengan resep yang baru Bye bye Sampai jumpa